Di antara selipan pada zaman fitnah, merembesnya zaman fitnah itu timbulnya sihir bayang. Sihir bayang itu banyak. Apa itu sihir bayang? Yang merubah yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Inaminadaya inilah sihrun. Rasulullah mengatakan sesungguhnya sebagian dari keterangan itu sihir. Kamu tidak sadar yang hak tiba-tiba jadi batil, yang batil jadi hak. Berapa banyak orang yang kemudian seakan-akan menggenggam kebenaran, justru melepaskan kebenaran itu tanpa kita sadari, tanpa kita ngerti. Makanya sampai Abdullah bin Mas'ud berkata, Inna ku, setajiduna akwaman, Ya ta'una ila kitabillahi wafakabaduhu wa'adu urihim, Kalian itu akan datang pada satu zaman dan menemukan pada satu zaman, Orang-orang itu mengaku ini loh kitabullah. Tetapi dia telah mengembarkan Allah di belakang putuh mereka tanpa mereka sadari. Nah itu adalah zaman fitnah. Makanya kalau zaman fitnah itu jangan buru-buru kopean, Pelan-pelan, semuanya harus kemudian dilihat dulu. Jangan kemudian baru baca, langsung kemudian komentari, ngambil hukum, Rebutan semuanya jadi mufti, semuanya rebutan jadi ulama. Nah, jangan buru-buru kayak gitu, apalagi ketika hari ini disajikan ilmu secara instan, Pak. Yang kita khawatirkan ketika sajian ilmu itu disajikan instan, Pak. Yang kita khawatirkan adalah, Pak. Manta alamat jumlah tanda, babimu jumlah tanda. Siapapun yang belajar ilmu itu instan, hilangnya pun instan. Coba lihat kita hari ini, kita kan disajikan itu instan semuanya. Tinggal buka masalah tawakal, sesuatu ada pdf-nya, ada audionya. Tapi ternyata nyandar, belum tentu nyandar. Ternyata cepet, apa tawakal, tidak ngerti aja sih videonya. Terima kasih.